Dan belum tersosialisasi ada ya, tetapi ketika mereka memilih, sebetulnya mereka sudah tahu konsekuensinya, penempatannya, jenjang gaji dan jenjang karirnya. Kalau saya ingin, nanti saat RDP saya akan tanyakan, jangan simplifikasi, ini cuma masalah gaji. Perlu ada tech finding, perlu ada tim investigasi, sampai FGD khusus kalau perlu. Misalnya gini, ternyata tadi, di awal tadi Syaf bilang kan bukan lagi idaman mertua ASN gitu kan. Karena ternyata menjadi YouTuber, menjadi desainer kreatif, menjadi, sekarang ini ada lebih banyak lagi peluang berkreasi, berkarya, berinovasi buat anak negeri, khususnya milenial. Nah karena itu memang dari fakta-fakta itu nanti kita bisa, kalau saya tetap, ASN mestilah orang terbaik, kelompok terbaik negeri ini masuk ASN. Karena mereka bekerja untuk negara, bukan untuk private. Baik, Pak Mardani berdasarkan data yang saya dapatkan juga Pak Mardani sempat merekomendasikan perbaikan sistem remunerasi gaji, lalu perbaikan tata kelola SDM, lalu ada juga rekomendasi transparansi hak dan kewajiban. Kita boleh berdasarkan satu-satu Pak, ini perbaikan sistem remunerasi gaji seperti apa dan apakah sudah disuarakan begitu Pak? Sudah disuarakan, dan teman-teman Menpan RB setuju, tetapi ketika kita bincang dengan teman KemenQ, memang kondisi keuangan negaranya masih agak berat. Karena faktanya ada beberapa, sekarang ini kan ASN ada dua jalur ya, ada yang ASN, ada yang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. P3K 2019 masih ada yang belum diangkat, salah satu sebabnya karena anggarannya belum tersedia. Sehingga kami mengusulkan memang harus ada bedah total. Misalnya gini, total ada sekarang hampir 4 juta, kita punya ASN. Betulkah kita perlu 4 juta? Karena dengan work from home kemarin, dengan menggunakan aplikasi online, dengan memangkas proses administrasi menjadi sebelumnya, kita nggak perlu lagi banyak tenaga administrasi, tetapi tenaga teknis. Iya, tenaga strategis wajib, tenaga taktis yang dibanyakin. Kan Pak Jokowi minta ASN 34 dihapus, jadi cuma 1-2 sama teknis. Menurut saya, tetap daerah-daerah tertentu, kayak kota-kota besar, ASN 34 wajib ada, kalau nggak ada telun jomplang. Nah, peta ini dibuat dulu, baru kemudian remunerasinya. Contoh prepot, Kenapa nggak banyak yang mundur dari prepot, padahal itu di Timika, dari Timika naik lagi dan kondisinya berat. Karena rata-rata gaji 3-4 kali gaji normal. Sehingga, dan mereka dapat privilege macam-macam tadi, cepat naik ke posisinya. Sehingga, mereka secara bagaimanapun, homo ekonomikusnya masyarakat perlu. Makanya numerasi harus dinaikkan. Dan itu dengan cara menyedikitkan, merampingkan. Kan reformasi birokrasi itu miskin struktur, kaya fungsi. Orangnya tidak banyak, tapi fungsinya banyak. Fungsionalnya dibanyakin, jangan strukturalnya. Begitu, Syaf. Oke, bagaimana dengan perbaikan tata kelola SDM tadi, Pak? Berarti itu masih berkaitan tentang perampingan jumlah orangnya, namun meningkatkan fungsinya, seperti yang tadi Bapak bilang. Ya, nah nanti ada kaitan, Syaf. Saya pernah sekolah di Malaysia, Syaf. Profesor saya, itu jadi profesor gajinya 6.000 ringgit. Menjadi dekan, 6.500 ringgit. Ketika ditunjuk jadi dekan, dia bilang, waduh rugi saya. Cuma, saya tidak bisa menulis, saya tidak bikin jurnal, saya tidak bisa meneliti. Saya cuma teknis administratif, cuma nambah 5.500 ringgit. Di sini, Syaf, katakan gaji dosen biasa 6 juta, gaji dekan bisa 30 juta. Jadi orang berlomba-lomba, pengen jadi struktural, dekan. Mestinya nggak boleh. Kita jangan ke struktur, tapi memang fungsional dan ekspertis. Nah, makin ekspert, makin ahli, makin fungsional, makin tinggi kinerjanya, gajinya juga. Nah, itu yang perlu saya bilang ada perombakan sistem manajemen ASN kita.